Kecelakaan tunggal terjadi di Deliserdang, Sumatera Utara dan mengakibatkan seorang remaja bernama Arief, warga Medan Tembung yang sedang mengendarai sepeda motornya jatuh dan terseret sejauh 5 meter hingga akhirnya tewas di tempat. Kecelakaan diduga akibat jalanan yang licin akibat tumpahan minyak. Akibat kecelakaan tersebut akhirnya membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban yang sudah tidak bernyawa untuk dibawa ke rumah sakit umum Peringa di Medan. Hingga kini polisi masih mencari keberadaan keluarga korban. Menurut hasil pemeriksaan sementara diketahui korban mengalami luka serius dengan kondisi patah tulang di bagian leher hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Saksi mata yang juga warga setempat mengatakan awal terjadinya kecelakaan yaitu pada saat korban tengah mengendari sepeda motornya berjenis Honda dengan nomor polisi BK6418AV yang melaju dari arah Tembung menuju led Dasujono. Lalu tiba-tiba terjatuh akibat jalanan yang licin akibat tumpahan minyak dari salah satu perusahaan yang berada di sekitarnya. Jatuh? Jatuh ya? Tak ditabrak ya? Jum berapa tadi? Jum berapa tadi? Jum 9 ya? Jum 9 ya? Jum jatuh. Jum ini jalan licin ini lah. Jum-jum, kenapa pak? Jatuh hari ini orang jatuh banyak. Kenapa kalau licin jalan ini pak? Itu lagi saya nggak tahu. Coba saya salah dulu. Dari depan public sampai jadi gitu orang jatuh aja lainnya banyak satu hari ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!